Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat Nenuyur Sobat Tani semuanya Sobat Tani Jagung Jumpa lagi dengan saya Ramadhan Karim Di channel Youtube Neluto Oke Sobat Tani Kali ini saya sedang melakukan Pembersihan lahan Bekas tanaman cabai Karena Kita saat ini sedang menunggu hujan Untuk di daerah Kalibaru Banyuangi Prediksi cuaca Kurang lebih Berkisar kurang-kurang Minggu-minggu ini ya Akan turun hujan Maka dari itu bekas tanaman cabai ini Saya akan Lakukan proses pembersihan Dan kita akan tanam Bibit jagung hibrida Dari BC 18 Untuk lahan sendiri Untuk lahan sendiri Kita olah Bedeng ya Secara bedeng Karena ini bekas tanaman cabai Kemarin juga timun Dan sekarang Kita lakukan penanaman jagung Nah Seperti apa Kira-kira proses pembersihan lahan Untuk tanam jagung hibrida Untuk luas lahan sendiri Untuk Ini ya Bekas tanaman cabai Kurang lebihnya 2,5 hektare Dan untuk yang 5 hektare Sana Ada lahan Yang kosong Buat tanaman jagung Oke Untuk proses Persiapan lahan Kita lakukan penyemprotan Gulma Dengan menggunakan Glifosat Ya Systemic Yaitu herbicida Yang sistemic Dengan dosis takaran Kita menggunakan Air 1000 liter Ya Menggunakan Mesin semprot Sancin Katanya ini teman-teman Bilangnya Sancin Atau penyemprotan Menggunakan Biasa digunakan Untuk mencuci motor ya Dengan menggunakan Penyemprotan ini Sangatlah efektif Dan Sangat cepat Pengerjaannya Karena Ini sangat Menghemat Waktu Kemudian Penyemprotan Melakukan Sancin ini Terbilang Sangat Ampuh Karena Gulma Yang jelas Mandi Air Herbicida Ini ya Untuk dosis takarannya Sendiri Kita menggunakan 1000 Liter Air Kita campurkan Herbicida Systemic Glifosat Sebanyak 7 Liter Kurang lebihnya Dan kita Campur Dengan DMA Yaitu Dimetel Amina Campurannya Kurang lebihnya 1 liter Jadi Proses penyemprotan Gulma Ini Sifatnya Sistemik Untuk Membunuh Gulma Dan Proses Pengerjaannya Ini Sangatlah Cepat Membunuh Gulma Untuk Kita Tanami Tanaman jagung Nantinya Nantinya Ya Bakhti Saya sudah Agak lama Tidak Mengakut Video Tentang Pertanian Jagung Karena Terseorang Saya Mengalami Musibah Yaitu Orang tua Saya Meninggal Dunia Maka dari itu Pada kesempatan Kali ini Saya akan Lakukan Update Terbaru Untuk Penanaman Jagung BC18 Untuk Benih Sendiri Kita Sediakan Untuk Luas Lahan 2,5 Sekitar 50 Kilogram Lebih Oke Oke Sempatan ini Mungkin cukup sekian Pembahasian Video kali ini Tentang Proses Pembersihan Lahan Untuk Penanaman Jagung BC18 Semoga Bermarkat Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax